Intro Halo everybody Welcome to my channel Bang Coki Di video kali ini gue akan membahas tentang Dunia Fotografi Di video ini gue bukan Menjadi seorang yang paling hebat Di dunia fotografi tapi gue mau sharing Tentang bagaimana sih Menjadi seorang fotografer Video kali ini gue akan bahas tentang Dunia Fotografi Apa aja sih poin-poin penting yang harus Diketahui oleh seorang fotografer Satu Alat yang digunakan Untuk menjadi seorang fotografer Banyak alat yang bisa kalian gunakan Salah satunya adalah handphone SLR, action cam Dan drone Semua alat tersebut bisa kalian gunakan Jadi kalian Bisa menggunakan alat apapun Sebagai fotografi Yang penting Alat tersebut Kalau dalam dunia fotografi Ibarat senjata Nah ketika kalian ingin berperang Kalau kalian tidak paham dengan senjata kalian Sama aja Kalian akan mati Secanggih apapun senjata yang kalian milikin Kalau kalian tidak Memahamin alat tersebut Sama aja bohong Yang kedua Mode pada SLR Pada mode SLR Nanti akan lebih lengkap Saya jelaskan Di video selanjutnya Tetapi Mode pada SLR adalah Poin penting yang kalian harus ketahuin Dalam menggunakan kamera DSLR Pada mode SLR SLR memiliki banyak sekali Mode-mode Dan pencetan-pencetan yang ada Di kamera DSLR kalian Nah sehingga Banyak orang yang tidak paham Bagaimana cara Menggunakan mode-mode tersebut Nah untuk kalian yang Akan menggunakan kamera DSLR Kalian bisa belajar Lebih lengkap Nanti di video saya selanjutnya Nah mode-mode tersebut Banyak manfaatnya Dan banyak kegunaannya Yang bisa kita fungsikan Nah Kalau kalian ingin menjadi seorang fotografer Kalian harus paham mode-mode tersebut Sehingga Gampang untuk melukis gambar Dari kamera Yang ketiga Bodi dan lensa Sebuah SLR Memiliki bodi dan lensa Bodi Lensa SLR memiliki dua gabungan alat Yaitu bodi dan lensa Nah dengan bodi dan lensa ini Kalian dapat menggunakan Kamera SLR anda Untuk memotret dengan benar Bodi apapun yang kalian memiliki Lensa apapun yang kalian punya Kalau kalian tahu Menggabungkan antara bodi dan lensa Saya yakin Foto anda akan lebih indah Dilihat oleh orang lain Masing-masing bodi memiliki kegunaan yang berbeda-beda Begitu juga merek dan tipenya Bodi A Dengan tipe B Itu pasti berbeda dengan Bodi B Dengan tipe A Begitu juga lensa Masing-masing lensa ada kegunaannya Dan fungsinya untuk mengambil Sebuah foto Yang keempat Tujuan dari foto Banyak sekali seorang fotografer pemula Yang tidak tahu Tujuan dari sebuah fotonya Dan mereka semua Memotret dengan maruk Ya maruk Kenapa saya bilang maruk? Karena kalian tidak tahu Foto yang kalian jepret Tujuannya adalah apa Kalau kalian sudah lama Memegang sebuah kamera Kalian akan tidak maruk Seperti tadi Kalian akan memanfaatkan sebuah foto Dan memikirkan Apa yang kalian akan foto Dan tujuannya untuk apa Dan Bagaimana menceritakan sebuah foto Yang kalian rekam dengan alat anda Yang kelima Menjadi seorang fotografer profesional Ya Di tahap terakhir yang kelima ini Kalian akan menjadi seorang fotografer profesional Ketika foto kalian tadi bisa dibayar Seorang foto keliling Dia adalah fotografer profesional Karena fotonya memiliki nilai Bukan hanya foto yang asal jepret Dan tidak memiliki nilai Jika kalian ingin menjadi seorang fotografer profesional Minimal foto kalian harus bisa memiliki harga Karena setiap yang anda jepret Itu akan menghabiskan Masa umur kamera anda Sekian video untuk menjadi seorang fotografer profesional Dari gue Bang Coki Di video selanjutnya akan gue jelaskan secara detail Bagaimana menjadi seorang fotografer profesional Dari poin-poin yang tadi gue akan jelaskan Tonton terus video gue secara lengkap di Youtube Channel gue Bang Coki Jangan lupa Comment Subscribe Dan like video ini Gue akan balas semua komentar lo Dan gue akan jawab semua komentar lo Sekian dari gue Bang Coki Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax